Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kembali lagi di video lanjutan yang penyakitnya bocoroli ini disini sudah kita lem ke bareng lem apa namanya ganti sil kita kasih lem sedikit terus yang di bagian belakang kita lem juga ganti sil baru sambil di lem nah disini sudah kita tes gak bocor lagi kita pasang kemarin sudah bagus intinya sudah bagus jadi kita sudah belikan fumble yang baru dan di bagian rollernya kita ganti yang baru apa namanya filter udaranya kita ganti juga sama rotak kita ganti juga jadi disini ada berapa macam kita ganti bambel satu set sama rollernya terus karet sama yang berebet-berebet itu sudah di benari sudah di ini di bagian sini kita setel teman-teman teman-teman yang bagi pemula disini kalau ahlinya mungkin sudah biasa lah lurusan yang puteranggas apa namanya disini disini sudah dibersihkan sudah kita bongkar semuanya di bagian rotak ya jadi disini sudah kita mau rakit kembali ini dia rollernya ini yang baru sudah kita mau pasang nonton terus videonya sampai selesai teman-teman kita lanjut pemasangannya selamat menikmati ya disini sudah kita pasang tinggal kita kencang kembaknya ya jadi sudah kita pasang kembali kita rakit kita langsung pasang ya ini sudah kita rakit kembali kita tinggal melakukan pengetesan kalau bagi saya sudah cukup lumayan di bagian tadi yang berobat-berobat sudah kita benari jadi untuk di bagian rotaknya kita ganti dengan di injector kita tidak ganti karena itu masih bagus kita tinggal tes ya teman-teman kita lanjut nanti di video pengetesannya kita bawa kamera ke jalan kita tes tapi disini speedometernya sudah tidak jalan lagi yang jelas kita pakai kamera ngetesnya biar teman-teman lebih tahu kalau ini sudah beres terima terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati